Intro Kepulan asap tebal ini menjulang tinggi di kawasan jalan Pulau Sambit kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau pada Sabtu pagi. Tak butuh waktu lama, bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu itu menyebabkan api dengan cepat menyebar dari bangunan satu ke bangunan lain. Sejumlah warga sekitar lokasi kejadian terlihat panik dan berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan harta benda. Menurut keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, awal mula musibah kebakaran ini terjadi saat pemilik rumah tengah melaksanakan resepsi pernikahan di depan lorong masuk rumah. Namun tiba-tiba dapur rumah mengeluarkan asap tebal. Diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak hingga terjadi ledakan. Tujuh mobil pemadam dan tiga mobil tanki seta watercannon Polres Berau dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Untuk khusus damkar, pemadam itu ada tujuh, ditambah mobil tanki ada tiga. Sama Polres ada? Empat, ada berapa rumah yang terbakar? Sementara saya lihat ada empat. Tapi ada yang seratus persen, ada yang 75 persen, ada juga mungkin yang banyak kena impas. Ada informasi, Pak, gara-gara apa, Pak? Sementara kita belum tahu apa penyebabnya ini. Sumber api sendiri, Pak, dari mana? Sumber apinya dari rumah yang dekat sarang burung, sementara, tapi saya belum tahu persis. Karena kita kan nanti kewenangan polisi yang mau melakukan penelidikan, sementara apinya penyebabnya nanti kita akan melakukan pemadaman. Butuh waktu hampir satu jam bagi petugas gabungan untuk melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, kasus ini masih ditangani kepolisian Resor Berau. Dari Berau, Syaifuddin Zuri, Ainews, melaporkan. Syaifuddin Zuri, Ainews, melaporkan.